VIRAL KAMPUNG TURKI DEPOK BERBUNTUT STATUS KEPALA DAERAH DITULIS OLEH DAHONO PRASETYO DETWORK.COM Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Usai viral opini yang menjurus ke protes perihal kampung turki di depok Maka kiranya perlu yang bersebut statement ide kampung asi itu melakukan klarifikasi Bagaimana ide penting yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat depok Termasuk bukan pendukung pasangan Idris Imam pada pilkada lalu Akan merasakan dampak negatifnya Klarifikasi bertujuan meredam kontroversi yang terjadi Tidak hanya di depok Karena kekhawatiran terjadinya infiltrasi budaya Faham hingga kepentingan bisa terjadi di mana saja Sebagian kita melihat Turki sebagai negara abu-abu dalam menyikapi kelompok ISIS Bukan gak teroris, tapi mendukung teroris itu lebih dari teroris Idris Imam terlalu gegabah membuka wacana kampung Turki Di saat kita sedang berupaya berjuang melawan intoleransi yang meresahkan Kalaupun menurut Idris Imam peristiwa di SMK Negeri Dua Padang bukan sebuah intoleransi Itu hak mereka Berlanjut impor budaya Turki sekaligus manusianya ke depok Itu pun intoleransi yang juga tidak diakuinya Kedua nama tersebut lebih sibuk memilih bertoleransi kepada Turki Daripada mendamaikan intoleransi di kotanya sendiri Pertanyaan warga depok yang patut diklarifikasi adalah Benarkah Turki mau berinvestasi di depok Di saat negaranya sendiri sedang bermasalah dengan politik dan ekonominya Seberapa banyak warga Turki yang akan tinggal di depok Hingga butuh dibuat perkampungan khusus Dan satu lagi saat menyampaikan wacana dangkal itu Sudahkah Idris Imam resmi menjadi kepala daerah depok secara administratif? Anda berdua masih sebatas paslon pemenang pilkada Belum sebagai wali kota dan wakil yang sah secara definitif Anda terlalu jumawa dengan kemenangan dalam wujud angka persentase hasil pencoblosan Seolah sudah menjadi kepala daerah berbicara mewakili suara warga depok Berwacanalah atas nama PKS saja sebagai agen yang memuluskan kekuasaan Anda Bukan sebagai kepala daerah Itu masih bisa diterima warga depok yang sudah terlanjur frustasi Dengan kepemimpinan resim kadrun selama 15 tahun Belum sah dilantik oleh presiden atau kemendagri saja Sudah merasa paling wali kota Membuat kegaduhan atas nama investasi dan pintu sorga Gebelet berlari tapi lupa status Bersenang-senang di atas kekhawatiran banyak pihak pada agenda penyusupan budaya dan ideologi Masyarakat perlu tahu juga kehadiran pasar muamalah di salah satu sudut depok Pasar UMKM yang transaksinya tidak menggunakan rupiah Tetapi koin mata uang diraham emas dan perak dari Arab Juga bentuk Saladin Square dalam foto di atas yang berarsitektur timur tengah Megah berdiri di depan kantor balai kota depok Indah tapi bukan milik budaya kita Warga depok sedang diajarkan menghargai budaya luar daripada budaya sendiri Itu juga termasuk intoleransi Pertanyaan selanjutnya Mengapa status Idris Imam yang belum sah menjadi kepala daerah Namun sudah merasa bisa mendatangkan investor Turki Melebihi menko investasi dan kemaritiman Luhut Bin Sarpanjaitan Tidak serta-merta menggelisahkan paslon Pradi Afifah yang menjadi rival mereka Tidak dianggap sebagai pelanggaran paserta pilkada Pura-pura diam atas prank politik di depan hidung Barangkali Pradi Afifah sama-sama frustasi Usai kalah dukungan dalam pilkada Pasrah pada kenyataan belum mampu membawa perubahan pada kota depok Lalu ikut larut dalam pesta raya di kerajaan ikhwanul muslim Lalu diam-diam pamit pulang mengurung diri di kamar Tidakkah terpikirkan bahwa merubah kota depok Tidak melulu harus dilakukan di arena suksesi kepemimpinan Pradi Afifah pernah dipercaya oleh sebagian warga depok Untuk melakukan sesuatu Dukungan publik juga tidak lantas surut Usai kekelahan yang hanya selisih 10% Anak ayam yang sempat menemukan induknya Kini dibiarkan mengai sampah sendiri Memperjuangkan nasibnya dari ancaman musang berdaster Yang masih belum kenyang 3 periode Ingat, pilkada DKI akan dilaksanakan tahun 2022 Depok menjadi basis strategis memenangkan Anis Bersama gerbong PKS-nya Saat otak dan mesin politik partai oposisi itu Semakin bercokol di kota depok Jangan harap menang melawan Anis Yang berencana mencalonkan lagi periode kedua Mereka yang sudah kerja bergeril Yang mulai hari ini dengan masif dan sistemik Depok yang sudah setengah syariah Berlahan bergeser ke Jakarta Yang masih seperti gas syariah Saat kita diam saja Tidak mustahil depok Jakarta full syariah Di 2022 Tinggal selengkah lagi 2024 tanpa Jokowi Merebut istana negara menjadi syariah Sudah setengah Ngeri-ngeri sedap bukan? Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Tangkap pembohong yang sebar isu risik sakit keras di tahanan Ditulis oleh Sardi di seward.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Journal Ada kabar mengenai kondisi risik yang sedang sakit Mereka sempat menyebut kondisi risik masih lemah Risik ada masalah pada lambungnya Dan juga sering mengalami sesak nafas Bahkan sempat ada kabar kalau risik mau dirawat di rumah sakit Umi Tapi tidak diperbolehkan lantaran kondisinya sehat Dan kalaupun harus dirawat di rumah sakit Maka bukan di rumah sakit Umi Polri mengatakan kondisi risik di rutan baris krim saat ini dalam keadaan sehat Polri mengatakan detak jantung hingga tensi Habib Risik Dinyatakan tim dokter dalam keadaan normal Jadi kondisinya baik, sehat Tadi pagi sudah diperiksa oleh dokter Itu oksigen, suhu, kemudian detak jantung, kemudian tensi Semua normal Kata Kadif Humas Polri Irijen Argo Yuwano di Mabes Polri Sementara itu Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan Habib Risik dalam kondisi sehat walafiat Rusdi menegaskan Isu Habib Risik sakit keras adalah bohong Kondisinya sehat walafiat Jadi kalau ada isu-isu sakit keras segala macam Itu bohong Kata Rusdi Lebih lanjut, Rusdi memastikan pihaknya akan menjaga kesehatan Risik dengan baik Baris krim juga akan melayani Risik selama masa panjang Saya tahu siapa orang yang sering menebar kebohongan seperti ini Sudah beberapa kali kelompok ini mengumbar informasi yang tidak tepat Kontradiktif dan cenderung ingin mengundang hasutan dan provokasi Kemungkinan besar tujuannya untuk mengundang simpati orang banyak dan mengkiring opini Sejak pulang, Risik dan kelompoknya sudah beberapa kali menebar kebohongan Salah satu yang paling fatal adalah insiden penembakan 6 Laskar FPI Mereka bilang Laskar tidak bersenjata Tapi hasil investigasi ditemukan adanya senjata rakitan Hasil tes swab Risik pertama dibilang negatif Tidak lama kemudian bilang tidak boleh dipublikasikan Sakit dibilang sehat, sekarang sehat dibilang sakit Pokoknya macam-macam lah yang bikin banyak orang bingung Beginilah rupanya revolusi akhlak yang digagas oleh kerombolan tukang bohong Bohong dianggap sebagai bagian dari akhlak yang baik dan mulia Bohong itu prestasi yang dibanggakan mereka Ibarat jari telunjuk menunjuk orang lain Tapi tiga jari lainnya menunjuk ke diri sendiri Mereka mengaku benar tapi sebenarnya lebih parah Ngaku akhlaknya paling benar sehingga mau revolusi akhlak Nyatanya akhlak mereka berkali lipat lebih hancur, berantakan Bagi yang masih belum sadar juga akan jeleknya kelakuan mereka Saya tak tahu harus berkomentar apa lagi Jelas-jelas mereka ini lecik, jahat dan suka menebar kebohongan Untuk memperkeruh situasi Bagi yang masih buta dan membela mati-matian kelompok ini Saya penasaran nuraninya terbuat dari apa? Hatinya sehitam apa? Polisi seharusnya ciduk saja mereka yang terbukti bohong Karena sudah bikin resah Mereka kalau tidak ditampar tak akan sadar Risik ditahan dan FBI dilarang aja Mereka masih sempat-sempatnya bikin drama lecik Itu pertanda mereka memang sangat sulit diatur Harusnya orang model begini ditangkap langsung biar ada efek kejutnya Percayalah sekali tertangkap pasti akan mewek menyesal Bersedia minta maaf pakai materai Begitu ditahan pasti bakal sakitlah Demamlah, mual-mual dan asam lambung naik Orang-orang seperti ini tidak pantas dikasihani Karena tidak takut berbohong Tangkap pelakunya karena menyebabkan kegaduhan melalui penyebaran berita bohong Lakukan interogasi Kalau misalnya ternyata mereka disuruh oleh risik Pidanakan risik dengan kasus yang berbeda Ini adalah upaya yang sepertinya sengaja dipermainkan Untuk merusak ketenangan masyarakat Hati mereka memang sudah buta Nurani sudah mati Tak peduli bagaimana kebohongan mereka dapat memperkeruh situasi FPI sudah dihancurkan Tinggal beberapa kutu kecil yang masih kurang ajar Dan perlu ditampar biar sadar dari perbuatannya Kutu-kutu yang tampaknya masih belum nyerah Dan bersedia melawan hingga titik darah penghabisan Mereka akan terus menebar kebohongan jika tidak ada tindakan keras Untuk menghentikannya Seolah itu sudah menjadi kebiasaan dan watak yang tak akan bisa diubah lagi Wajib diberantas kalau sudah begini caranya Mereka pikir dengan berbohong rakyat akan membela Rakyat malah makin muak dan geram Bisa-bisa nanti misalkan risik sakit beneran Mereka malah bersyukur dan tertawa terbahak-bahak Atau mereka tidak akan peduli dan berkata bodoh amat Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih telah menonton